Hukum wasiat tergantung pada kondisi orang yang menyampaikan wasiat. Berikut rinciannya, menyampaikan wasiat hukumnya wajib untuk orang yang punya utang atau menyimpan barang titipan atau menanggung hak orang lain, yang dikhawatirkan manakala seorang itu tidak berwasiat maka hak tersebut tidak ditunaikan kepada yang bersangkutan, berwasiat hukumnya dianjurkan untuk orang yang memiliki harta berlimpah dan ahli warisnya berkecukupan. Dia dianjurkan untuk wasiat agar menyedekahkan sebagian hartanya, baik sepertiga dari total harta atau kurang dari itu, kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan atau untuk berbagai kegiatan sosial, berwasiat dengan harta hukumnya makruh jika harta milik seorang itu sedikit dan ahli warisnya tergolong orang yang hartanya pas-pasan. Oleh karena itu banyak sahabat Radialahu, Anhu, yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berwasiat dengan hartanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah itu bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian hendak meninggal dunia sebagai tambahan kebaikan bagi kalian. Hadis Riwayat, Ibnu Majah, dan Dihasankan Al-Albani Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, Wahai manusia ada dua hal yang keduanya bukanlah hasil jerih payahmu. Pertama, ku tetapkan sebagian hartamu untukmu ketika engkau hendak meninggal dunia untuk membersihkan dan mensucikanmu. Kedua, doa hamba-hambaku setelah engkau meninggal dunia. Hadis Riwayat, Ibnu Majah, Daif Demikian pula hadit yang yang mengisahkan Nabi mengizinkan saat bin Abi Waqas untuk wasiat sedekah sebesar sepertiga total kekayaannya, hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis Riwayat, Etir Midzi Nomor, 2682 Terima kasih telah menonton!